Selain menyebabkan bangunan rumah warga rusak, retakan tanah juga bisa menyebabkan tanah longsor. Guna mengantisipasi terjadinya korban, BPBD Kulon Progo pun mulai memperbaiki dan memasang alat deteksi dini longsor di sejumlah lokasi. Satu persatu alat deteksi dini bencana longsor milik BPBD Kulon Progo diperbaiki. Perbaikan dilakukan karena sejumlah alat deteksi dini longsor sudah mulai rusak. Nantinya alat deteksi tersebut akan dipasang di sejumlah kawasan rawan longsor. Yang harapan kami semua daerah-daerah rawan longsor yang ada banyak pautan penduduknya itu kita pasang IWS. Selama ini mungkin ada beberapa yang belum terpasang itu apa Pak kendalanya? Itu tadi pengadaan alatnya. Tapi yang jelas masyarakat sudah kita tingkatkan dengan sosialisasi. Jadi mereka kita fokuskan bukan ke IWS-nya ini, tapi ke waspada mereka dengan peringatan dini yang istilahnya kearifan lokal. Itu yang paling pokok di situ, tidak boleh mengandalkan alat. Hingga kini ada 67 alat deteksi dini longsor dipasang di sejumlah lokasi. Rencananya, pertengahan tahun ini BPBD akan kembali mengadakan dan memasang 20 alat. Prasetyawati melaporkan untuk NET.